Halo semuanya, selamat datang di channel Rofik Videos. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai custom watt face untuk smartwatch DT78. Tertarik? Silahkan tonton video berikut ini. Smartwatch DT78 ini adalah smartwatch dengan desain elegan menurut saya. Dengan harga yang murah, sudah dapat bentuk smartwatch dengan desain smartwatch di atas 1 jutaan. Selain itu, fitur yang ditawarkan pun tidak kalah dengan smartwatch 1 jutaan. Fitur-fiturnya meliputi full touchscreen, heart rate sensor, brute pressure, dan lain-lain. Selain itu, juga dapat 7-8 pilihan watt face. Namun, bagi para pengguna sekarang ini, watt face yang tersedia pasti dirasa kurang. Dan, pada akhirnya membutuhkan custom watt face. Nah, untuk DT78 ini, saya berusaha untuk mencari instalasi custom watt face. Mulai dari YouTube, forum kaskus, XDA developer, grup sosmed, dan terakhir masuk ke grup telegram dan mendapatkan jawaban yang agak mengecewakan. Kira-kira seperti ini. Nah, ketika saya melihat di telegram masuk ke forum atau grup dari DT78 smartwatch ini. Nah, disini saya baca banyak sekali ya, yang berharap untuk custom watt face. Ya, karena mungkin yang namanya manusia itu tidak ada yang puas ya, dengan watt face yang ada. Nah, disini saya coba, walaupun ini pakai bahasa Inggris ya, saya artikan one by one. Dan, saya mendapat pin message disini. Saya klik, nah kemudian disini, nah ternyata dari adminnya itu, dia memberikan semacam penjelasan ya, kepada para pengguna DT78. Bahwa, yang pertama, untuk smartwatch DT78 ini, itu dibuat, tidak didesain untuk custom watt face. Berarti tidak support ya, yang kedua, itu untuk chipsetnya ya, yang menggunakan HS6620, itu sifatnya close short. Sehingga belum diketahui bagaimana cara memprogram tersebut. Yang ketiga, itu source code dari smartwatch DT78 ini, itu tidak diketahui. Nah, kemudian, dari pihak manufaktur sendiri, atau produsennya itu, tidak terlalu peduli tentang bagaimana customer support ya, men-support customer-nya. Dan, sempat bertanya, sempat bertanya juga kepada produsennya, bagaimana cara mendeveloper, mendeveloper framework-nya, tapi itu tidak ada tanggapan sama sekali. Nah, seperti itu kira-kira untuk, apa namanya, yang saya dapat dari grup DT78. Nah, bagaimana, sudah ada pencerahan terkait custom watt face untuk smartwatch No.1 DT78. Semoga videonya bermanfaat. Sekian dari saya, terima kasih sudah menonton. Terima kasih sudah menonton.